ah 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 sepi banget ah daripada takut mending sekeroblanjaan di toko oren ah 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 kak mending kalau ada urusan pesan penting ngerjainnya siang aja deh lah emang kenapa tiba-tiba perhatian gitu mau minta duit lu idih seuzon banget orang cuma mau ngingetin lagi ada setan nyari gadis apalagi kalau masih perawan buh bakal digigit lehernya dan disep darahnya sampai habis serius pan apa udah ada korbannya ada 4 hari yang lalu di desa tetangga ngeri amat ya amit-amit jangan sampai kok jadi mangsanya tenang aja kakak gak bakalan diincer kok bisa mau ngelihir kakak lu kalau kakak galak kagak ya elah seuzon mulu sama adik sendiri terus kenapa dong leher kakak kan banyak dakinya plus bau balsam tuh setan kagak bakal sudi pasti aduh hehehe bercanda aduh kepala jadi benjol gara-gara diketok Kak Irma eh itu kayak Pak RT kelihatannya buru-buru banget widih kayak dep kolektor mau nagis aja pak jalannya cepet banget iya pan ada hal penting harus diumumkan ke warga soal apa pak posyandu kerja bakti hantu pan itu loh yang nyari mangsanya para gadis oh iya iya yang lagi rame itu ya oh oh sebelum ada korban lebih baik kita antisasi apaan ya pan antisipasi Pak RT ah itu dia ya udah bapak duluan ya oke pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengumuman untuk warga sekalian sehubungan dengan adanya berita tentang hantu misterius yang sudah meneror beberapa desa dihimbau para orang tua untuk menjaga anak gadisnya agar tidak keluyuran malam hari demi menghindari korban jiwa terima kasih wah gawat ternyata sampai seserius itu terornya assalamualaikum bris waalaikumsalam masuk aja pan barusan lu denger gak pengumuman Pak RT denger ngeri ya pan kasihan kan cewek-cewek yang pulang kerja atau kuliah malem-malem bener kayaknya kita butuh solusi banget ya kita saling kerjasama aja dengan Pak RT dan Pak Ustadz nah ide kinclong nih gas kita briefing sekarang oke alhamdulillah pak ustadz bisa hadir jadi gini pak kita pengen diskusi biar masalah ini cepet kelar barangkali diantara kita punya ide bagus terus kalau menurutku si pan tuh setan kan nyari gadis gimana kalau kita jebak dia ya nyuruh cewek siapa kek jalan sendirian terus Pak Ustadz suruh nangkep deh hah sadis amat lu yuk jangan pakai cewek beneran dong kasian gimana kalau cowok sini ada yang pura-pura jadi cewek boleh juga tuh idenya terus siapa yang jadi cewek jadi-jadian lu lah hah kok gue yoi karena lu larinya paling kenceng hahaha ya udah deh demi keselamatan warga gue siap rela berkorban mantap keren lu pan semoga rencana kita lancar ya amin cantik juga lu pan jadi cewek hehehe emang kita gak salah pilih orang kok Pak RT kelar teror ini gue punya dendam pribadi sama lu yuk hehehe jangan gitu dong pan dendam kan gak baik ya kan Pak Ustadz hahaha bener kamu yuk udah belum yuk dendarinya udah Pak RT siap eksekusi yaudah pak saya ke tempat TKP dulu kalian jangan telat nyusulnya ya ntar saya dicaplok setan duluan tenang aja pan kita selalu di belakang lu mana dah tuh setan gidiran di pancing gak gak muncul-muncul udah malu begini gak nongol ke banget tan wah mulai merinding jangan-jangan setannya udah muncul tapi gue belum ngeliat wujudnya sama sekali eh ayam-ayam copot-copot ampun jangan makan saya darah haram bang mending makan setelontong aja dijamin kenyang daripada gue dimakan beneran mending gue kabur aja sekarang aduh yes ketangkep Allahuakbar 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 Alhamdulillah akhirnya usaha gue nyamar cewek jadi-jadian gak gak sia-sia kerjasama kita membuahkan hasil yang baik mudah-mudahan setannya gak balik lagi tamat sudah setan pemangsa darah perawan komplek kita sekarang kembali aman bener banget udah gak ada korban berjatuhan jadi gak takut lagi deh kalau pas keliling komplek hehehe ya NY Terima kasih telah menonton!